Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Kepada saudara-saudaraku para pendengar Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan hari ini Kami mau menyampaikan keistimewaan surah-surah yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim Ada satu surat yang keutamaannya sangat dahsyat sekali Bagi orang-orang yang mengamalkannya Akan dijauhkan dari kehidupan yang susah Dan dijauhkan dari kemiskinan Dihindarkan dari kepakiran Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Menyuruh kita agar dapat membacanya setiap malam Dan menganjurkan kepada kita Agar mengajarkan kepada anak-anak kita Dan jika kita membaca surah pilihan ini Kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah ruah Yang sangat banyak sekali Yaitu 17.030 kebaikan Mari kita sama-sama pelajari lebih dalam amalan ini Semoga para saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dapat menyimaknya sampai selesai Bahwasannya Apabila kita membaca Al-Quran Di dalam rumah kita Maka akan mendatangkan banyak manfaat dan barokah Di dalam rumah dan kehidupan kita Imam Imam Ad-Darimi Di dalam kitab sunahnya menyebutkan Dalam sebuah riwayat yang berasal dari Sayyidina Abu Hurairah Bahwa Sayyidina Abu Hurairah berkata Tentang kasiat dan keajaiban membaca Al-Quran Di dalam rumah Yaitu sebagai berikut Sesungguhnya Rumah terasa lapang Dan luas Bagi penghuninya Dan akan sering didatangi para malaikat Dan dijauhi oleh setan Dan akan bertambah banyak kebaikan-kebaikan Dan keberkahan di dalamnya Jika di dalamnya Dibacakan Al-Quranul Karim Malah justru sebaliknya Jika rumah akan terasa sempit Bagi penghuninya Para malaikat tidak mau masuk ke dalamnya Malah setan yang gemar masuk ke dalam rumahnya Dan sangat sedikit kebaikannya Jika rumahnya Tidak pernah dibacakan Al-Quranul Karim Oleh karena itu Marilah kita istiqomah Untuk membaca Al-Quran Di dalam rumah kita Agar rumah kita bertambah keberkahannya Dan banyak kebaikannya Di antara salah satu surah yang sangat baik Dan istimewa Yang dapat kita baca di dalam rumah kita Setiap malam adalah Yaitu surah kekayaan Rasulullah SAW pernah bersabda Alimunisa'akum surat al-waki'at Fa'innaha suratul gina Ajarkan istri dan anak wanitamu Surah al-waki'ah Sebab surat al-waki'ah adalah Surat untuk kekayaan Inilah yang dimaksud surah kekayaan Yaitu surah al-waki'ah Dan siapa yang membaca setiap malam Maka dia akan selamat dari kemiskinan Bahkan di dalam sebuah hadis Dirwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi Yang berasal dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW pernah bersabda Barang siapa yang membaca surat al-waki'ah Setiap malam Maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya Jika kita membaca surat al-waki'ah ini Hanya satu kali saja tiap malam Akan mendapatkan keuntungan pahala Yang sangat banyak sekali Pahala satu huruf yang kita baca Dari surat al-waki'ah Karena satu huruf al-Quran Jika kita baca Akan diberi pahala sepuluh kebaikan Sedangkan huruf surat al-waki'ah Menurut Sheikh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Yaitu ada Seribu tujuh ratus tiga huruf Maka satu huruf diberi Sepuluh kebaikan Maka sepuluh kebaikan Dikalikan Seribu tujuh ratus tiga huruf Surat al-waki'ah Maka yang akan kita dapatkan Yaitu Tujuh belas ribu tiga puluh pahala kebaikan Maka jika satu kali Kita membaca surat al-waki'ah Sampai selesai Maka disamping kita mendapatkan Pahala kebaikan Tujuh belas ribu tiga puluh Kita akan mendapatkan Keutamaan Selamat dari kemiskinan Kepada saudara-saudaraku Para pendengar yang dirahmati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita sama-sama Untuk mengamalkan Surat al-waki'ah ini Dengan tulus dan ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Apa yang telah kami sampaikan ini Menjadilah kiranya Bermampaat dunia dan akhirat Amin ya rabbal alamin Aqulu qawli haja Fastagfiruhu Innahu huwal ghafur rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh